UMKM Konveksi Ketirik oleh Sutardi, pemilik salah satu brand fashion lokal asli Yogyakarta, Farah Batten, yang bertekad menggandeng para pelaku UMKM Konveksi dalam produksi outfit ready to wear Farah Batten. Tak jarang Sutardi turun ke lapangan dan memberikan pelatihan secara langsung kepada UMKM Konveksi binaannya untuk meningkatkan kualitas produk dengan hasil yang tentunya tak mengecewakan. Benar saja, produk fashion Farah Batten memiliki kualitas yang baik, bahkan kini produk lokal ini sudah mampu bisa bersaing di bangsa pasar ekspor. Dalam perkembangan dunia fashion yang digeluti, Sutardi sudah merangkul ratusan UMKM Konveksi di Yogyakarta untuk diberikan pelatihan, sekaligus memberikan peluang kesempatan bagi UMKM Konveksi untuk berkarya lebih baik lagi bersama Farah Batten. Melalui talk show yang ia gagas dalam gelaran Marrakesh Market di Pakuon Mall, Sutardi tak pelit berbagi kepada masyarakat luas mengenai bisnis fashion yang sudah ia geluti selama kurun waktu tujuh tahun. Sembari memberi kesempatan bagi pelaku UMKM Konveksi untuk berbagi perjalanan bisnisnya, sehingga nantinya karya-karya mereka juga dapat menjadi ladang cuan menjanjikan. Sutardi maupun pelaku UMKM yang telah ia gandeng berharap, ke depan akan ada peran dan andil pemerintah untuk bisa melirik para pelaku jasa konveksi agar lebih sejahtera dan berkembang. Lantaran banyak tantangan dalam menjalani bisnis konveksi seperti permodalan, pemenuhan kuota produksi tiap minggu, hingga memiliki target yang harus dihasilkan setiap minggunya. Tujuannya adalah yang pertama, kita mau kasih tau ke orang-orang kalau mereka bisa untuk bangun brand, untuk bisa memproduksi satu produk, menjual produknya, jadi membangkitkan orang-orang untuk bisa usaha mandiri, gitu. Nah, yang terpenting adalah untuk event ini saya memperkenalkan UMKM Konveksi dan memajukan UMKM Konveksi agar UMKM Konveksi ini bisa terlihat dan terlirik dan bisa disentuh oleh banyak kalangan, nggak cuma masyarakat saja, tapi pemerintah pun bisa sentuh untuk UMKM Konveksinya. Selama ini saya datang-datang ke pameran pemerintahan, pasti yang ada di depan, garda terdepan mereka cuma memiliki brand-brand passion. Tapi saya nggak pernah melihat ada satu event di mana mereka bikin event khusus atau mengundang semua pelaku konteks yang ada di Indonesia buat jadi satu naungan di sana, itu nggak ada. Bahkan pelatihan-pelatihan saja mereka tidak pernah dapat. Pastinya senang banget ya, karena selama ini kan kita nggak pernah sama sekali diajakin dengan sama brand, ataupun owner buat ibaratnya kita juga tertiket, gitu. Kita selalu dibalik layar dan sekarang benar-benar diajakin buat dikenalin ke banyak orang dan alhamdulillah semoga ini bisa menjadi peluang kita juga buat memajukan usaha konteksi di Jogja ini. Kalau mulai, biasanya sih di bulan Juni-Juli sih itu agak-agak kaya turun. Tapi beda sama Farah Batan. Farah Batan selalu kayak, aku punya kok kayaan buat kalian, gitu. Aku bisa kok kerja sama-sama kalian. Jadi benar-benar Farah Batan itu selalu mengutamakan unitan mukanya. Seperti diketahui, Farah Batan merupakan salah satu brand fashion lokal yang memproduksi pusana-pusana ready to wear hingga casual dengan desain trend di masa kini yang bisa dikenakan untuk berbagai kegiatan baik formal hingga casual. Mulai dirintis sejak 2016 lalu, dalam produksinya, Farah Batan sudah melibatkan sekitar 300 penjahit dari sejumlah UMKM konveksi yang tersebar di seluruh Yogyakarta. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, DC Aulia, Adi TV